Halo teman-teman Nah, pada video sebelumnya kan kita telah belajar bahwa Perpindahan atau jarak yang ditempuh itu kan Dapat diperoleh hanya dengan mencari luas di bawah kurva kecepatan lawan waktu kan Nah, kalau misalnya kita mempunyai grafik seperti ini Kalau misalnya kita menggambarkan kurvanya seperti ini ya Ini adalah kurva dari kecepatan lawan waktu kita Nah, jaraknya atau perpindahannya tidak lain adalah luas di bawah kurva ini Jadi, semua luas yang abang arsir di sini Nah, dalam video sebelumnya kita masih belum menjawab sebuah pertanyaan Yaitu, mengapa kita bisa bilang bahwa luasnya itu adalah jarak yang ditempuh atau perpindahannya Nah, ini tidak terlalu intuitif ya Jadi, pada video ini abang mau mencoba untuk menjelaskannya sedikit Nah, kita perlu menggunakan sebuah konsep yang namanya limit Untuk membantu kita menelesaikan persoalan ini ya Nah, kalau adik belum pernah mendengar konsep ini tidak masalah Sekarang abang akan menjelaskannya Konsep limit ini melibatkan angka yang tidak terhingga besar atau kecilnya Nah, konsep ini penting sekali ya Karena konsep ini akan digunakan di banyak bidang Seperti matematika, fisika, atau bahkan kimia dan biologi Waktu adik naik ke jenjang universitas ya Nah, konsep ini bahkan digunakan dalam bidang ekonomi, bisnis, investasi, atau perbankan Nah, jadi sekarang adik bisa lihatkan bahwa konsep ini sebenarnya penting sekali Nah, jujur saja, sewaktu abang pertama kali belajar konsep ini dulunya Abang tidak terlalu menguasai konsep ini Nah, setiap kali abang menjumpai konsep ini lagi ya Abang selalu merasa agak tidak nyaman Nah, sebenarnya konsep ini sebenarnya tidak terlalu susah Asalkan adik berani menghadapinya Nah, mari coba kita mulai ya Biasanya sebelum adik berolahraga, adik kan harus melakukan perenggangan dulu kan Supaya otot-otot adik itu tidak nyeri Nah, sekarang kita juga akan melakukan perenggangan otak ya Supaya otak kita nantinya tidak keselio Nah, kita melakukannya dengan mencoba memikirkan angka-angka yang besar Nah, angka-angka ini telah pernah masuk atau mencetak Guinness Book of World Records Nah, angka-angka ini apa saja? Angka-angka ini spesial kan? Pasti besar karena sudah pernah masuk Guinness Nah, angka lima Lima ini adalah jumlah bola tenis yang terbesar yang telah berhasil dimasukkan ke dalam mulut seekor anjing Nah, ada yang lebih besar lagi gak? Ada dong Sepuluh Ini adalah rekor umur jutawan termuda dalam sejarah yang dipecahkan oleh Shirley Temple dari Amerika Serikat Dua ribu lima puluh tiga Nah, angka-angka ini apa saja? Ini adalah Misalnya, 7 miliar 7 miliar itu adalah jumlah penduduk di dunia sekarang Nah, ini angkanya besar kan? Tapi ternyata ada yang lebih besar lagi 3,5 triliun Ini adalah jumlah populasi ikan Yang ikan di dunia Yang lebih besar lagi 5 x 10 pangkat 30 Wah, ini besar kali kan? Ini adalah jumlah sel bakteri di atas permukaan bumi Nah, yang lebih besar lagi 8 x 10 pangkat 67 Ini adalah jumlah cara untuk mengurutkan 52 kartu pokor Ini adalah jumlah permutasi dari kartu 52 kartu pokor Nah, kalau Adi pikir ini adalah jumlah yang besar Pasti ada angka-angka lain yang lebih besar lagi Ya kan? Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa sebesar-besarnya Kita mencoba membayangkan sebuah angka Pasti ada angka lain yang lebih besar lagi Nah, bagaimana dengan angka yang besarnya tak terhingga? Nah, ini apa maksudnya? Nah, angka ini sudah barang tentu kan? Lebih besar dari semua angka yang telah kita sebut Ya, bahkan jauh lebih besar Nah, jadi untuk setiap angka yang dapat Adi bayangkan Angka besar tak terhingga itu akan lebih besar Nah, ini kan membuat orang gemes kan? Soalnya bagaimanapun kita mencoba untuk mengejar angka ini Angka ini kita tidak akan bakal bisa menangkapnya Karena angka ini akan selalu lebih besar dari apapun yang kita bayangkan Nah, jadi dari sini Yang terpenting adalah Jangan hanya karena sepertinya Adi tidak bisa menangkap konsep ini Atau angka tak terhingga ini Adi mulai menghindarinya Tidak boleh begitu ya Nah, abang bisa jamin sampai kapanpun Adi tidak akan bakal bisa menggapai konsep ini Jadi yang perlu berubah itu adalah sikap Adi Nah, Adi harus dapat menerima Ya, menerima dengan lapang dada Bahwa ini adalah sebuah konsep yang abstrak Yang sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi sebuah konsep yang konkret Seperti konsep-konsep lainnya yang telah Adi pelajari dalam fisika atau matematika Ya, nah jadi lain kali Kalau konsep angka yang tak teringga ini muncul lagi ya Abang mau Adi yakinkan diri Adi sendiri bahwa Adi sudah memahaminya Ya, jadi sewaktu Adi melihatnya lagi Adi jangan takut dan Adi jangan mencoba untuk menghindarinya lagi Oke Nah, dengan sikap terbuka seperti ini Sekarang kita sudah siap untuk menjawab pertanyaan kita Yaitu mengapa luas di bawah garis atau kurva kecepatan lawan waktu itu adalah perpindahan kita Nah, mari kita mulai diskusinya dengan sebuah contoh yang mudah dulu Nah, sekarang abang gambarkan dulu grafik dari kecepatan lawan waktunya Ya, nah dalam grafik ini sumbu vertikalnya adalah kecepatan Ya, kecepatan satuannya abang taruh meter per detik sekarang ya Dan sumbu horizontal ini adalah waktu dengan satuan detik Nah, kalau kecepatannya tetap Kita akan bisa membayangkannya dengan mudah ya Misalkan saja kecepatan kita itu adalah 2 meter per detik Nah, abang tulis disini 2 meter per detik ya Nah, berarti dalam satu detik Dalam satu detik kita kan bisa menempuh jarak 2 meter kan Dengan kecepatan 2 meter per detik Nah, jadi kalau abang gambarkan disini ya Misalnya 1 detik disini 1 detik disini Berarti jarak yang kita tempuh itu adalah 2 meter Nah, ini tidak lain adalah luas persegi panjang yang abang aksir disini kan Kenapa? Karena panjangnya itu berapa? Ini panjangnya adalah 2 kan Panjangnya 2 dan lebarnya itu adalah 1 Berarti 2 kali 1 adalah 2 2 meter itu adalah perpindahannya Nah, bagaimana kalau misalnya saja Sekarang kita mau mencari perpindahannya dalam 2 detik Nah, kalau dalam 2 detik berarti kita bisa menarik garisnya ke detik kedua Ya, ke detik kedua seperti ini Ya Nah, ini berarti apa? Ini berarti sekarang panjangnya kan 2 Dan lebarnya juga 2 Berarti Berarti Perpindahannya itu adalah 2 kali 2 sama dengan 4 Ini tidak lain adalah semua persegi Sebenarnya persegi ya Semua persegi yang telah abang aksir disini Nah, ini masuk akal kan Karena Kalau setiap detiknya kita menempuh jarak 2 meter Berarti Dalam 2 detik kita menempuh jarak 4 meter Ini kan untuk kecepatan yang tetap kan Nah, kalau kecepatannya selalu berubah-ubah Ini tidak terlalu intuitif lagi Nah, kenapa begitu? Mari abang ilustrasikan Nah, jadi kalau abang gambarkan lagi Grafik dari kecepatan lawan waktunya Ya Ini adalah kecepatannya Meter per detik Dan waktunya disini Dalam satuan detik Nah, umpamanya Kecepatan awalnya itu adalah 2 detik Ya, 2 detik misalnya disini 2 detik disini Dan kecepatan akhirnya itu 4 detik Kecepatan akhirnya 4 detik Misalnya Misalnya kecepatannya itu berubah secara beraturan Dari 2 meter per detik ke 4 meter per detik Dalam 2 detik Jadi misalnya ini 1 detik Ini 2 detik Berarti dalam 2 detik ini Kecepatannya berubah Dari Dari 2 meter per detik Ke 4 detik Nah, semoga abang bisa Menggambarkan sebuah garis lurus disini ya Nah, anggap aja ini sebuah garis lurus ya Walaupun abang gambarkan bengkok-bengkok Nah, biasanya kita akan bilang Kalau kecepatan awal kita adalah 2 meter per detik Ini berarti dalam 1 detik Kita menempuh jarak 2 meter kan Nah, dalam hal ini Pernyataan ini tidak tepat Karena Dalam 1 detik ini Kecepatan kita telah berubah Telah naik ya Berarti dalam 1 detik ini Sebenarnya Sebenarnya kita telah menempuh jarak Yang lebih besar dari 2 meter Nah, misalnya Misalnya saja ya Misalnya saja Kita tetap Tetap saja Mau menghitungnya Dengan cara sebelumnya Nah, kalau kita asumsikan Bahwa kecepatannya Selalu tetap 2 meter per detik Sepanjang 2 detik ini Nah, ini berarti Kita bisa menarik Garis seperti ini ya Ini berarti Kita bisa menarik Sebuah garis Seperti ini Nah, kalau begini Kita bisa mencari Perpindahannya dengan mudah kan Perpindahan ini Telah kita diskusikan Sebelumnya adalah Luas dari Luas dari Persegi panjang Yang Abang Aksir di sini Yang Abang Aksir di sini Ya Nah Jadi Panjang di sini adalah 2 Dan lebarnya juga adalah 2 Ya Berarti di sini Luasnya adalah 4 2 kali 2 sama dengan 4 Berarti Perpindahannya itu adalah 4 meter Nah Kita kan tahu Kalau asumsi ini Salah kan Karena kecepatannya Selalu berubah Nah Bagaimana Kalau kita mau Membuatnya lebih akurat Ya Lebih akurat Nah Kita kan tahu Pada detik pertama Pada detik pertama ini kan Kecepatannya itu adalah 3 meter per detik Ya Pada detik pertama ini Ya Kita bisa mencari Perpindahannya Lebih tepat Kalau kita Mengasumsikan Bahwa Kecepatannya Tetap 2 meter per detik Selama 1 detik ini Ya Selama 1 detik ini Ini tetap 2 meter per detik Lalu Kecepatannya berubah Menjadi 3 meter per detik Ya Pada detik pertama ini Dan Kecepatannya menjadi Tetap lagi Sampai ke detik kedua Sampai ke detik kedua Nah Ini berarti Berapa Apa Apa Luas dari persegi panjang Yang kita arsir itu Luasnya itu tidak lain Ada Luas ini ya Semua luas yang Abang arsir dengan Warna hijau Nah Semua ini ya Semua ini Nah ini Ini berapa Kalau kita membaginya Menjadi 2 ya Kalau kita Mencoba untuk Menghitung Luas dari Persegi panjang ini dulu Ini panjangnya kan 2 Lebarnya Itu adalah 1 Berarti Di sini Luasnya itu tidak lain Adalah 2 Ya Nah Bagaimana dengan persegi panjang ini Persegi panjang ini Ya Panjangnya itu adalah 3 Ya Panjangnya 3 Dan lebarnya 1 Ya Lebarnya 1 Berarti 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 Luasnya ini tidak lain Adalah 3 kali 1 Sama dengan 3 Ya Berarti Total dari perpindahannya Tidak lain Adalah 2 meter Kali 3 meter Nah Tambah 3 meter Sama dengan 5 meter Ya kan 5 meter Nah Dari sini kita Sebenarnya kita Kita masih bisa Membuatnya lebih Tepat lagi Nah Bagaimana Kita bisa membuatnya Lebih tepat Kalau kita Membagi setiap persegi panjang ini Menjadi 2 lagi Nah Ini berarti Ya Ini berarti Misalnya pada detik ke 0,5 Ya Pada detik ke 0,5 Di sini Ya Kita Kecepatan kita Naik lagi Ya Naik lagi Berarti Kecepatannya tetap 2 sampai detik ke 0,5 Naik Ya Tetap lagi Naik lagi Tetap lagi Sampai detik ke 1,5 1,5 Di sini ya 1,5 Naik lagi Lalu tetap lagi Sampai detik ke 2 Nah Kalau begini kan Kita Akan memperoleh Perpindahan yang lebih Akurat kan Nah Kalau begini Abang sudah menghitungnya Jumlah dari semua persegi panjang Di sini ya Jumlah dari semua persegi panjang Di sini Luasnya adalah 5,5 5,5 Nah Ini berarti Perpindahannya itu adalah 5,5 meter Nah Abang sudah buat sebuah program Untuk menghitung perpindahannya ini Supaya Supaya Kita dapat Memvisualisasikan Semua luas ini Nah Kalau misalnya kita mempunyai Hanya 2 Persegi panjang Ya 2 persegi panjang Gambarnya Atau grafiknya Akan terlihat seperti ini Nah Grafiknya akan terlihat Seperti ini Di mana kita Mempunyai Kecepatan awal 2 Dan kecepatan akhirnya Itu adalah 4 Dan kita mempunyai Selang waktu 2 detik Nah Kalau kita membaginya Menjadi 2 2 persegi panjang Di sini ya N ini sama dengan 2 Berarti 2 persegi panjang Nah Perpindahannya Setelah Abang Hitung Ini adalah 5 meter Nah Kalau kita membaginya Menjadi 4 persegi panjang 4 persegi panjang Ya Hasilnya Adalah Ya Hasilnya adalah Perpindahan yang kita Peroleh adalah 5,5 meter Nah Bagaimana kalau kita Misalnya Menggantinya menjadi 10 10 persegi panjang Nah Kalau kita mempunyai 10 persegi panjang Seperti ini ya Perpindahannya menjadi 5,8 meter Ya 5,8 meter Bagaimana kalau kita Menambah lagi Menambah lagi Jumlah dari persegi panjangnya Misalnya kita menambah menjadi 20 20 persegi panjang Nah Gambarnya Grafiknya seperti ini Perpindahan kita adalah 5,9 meter Nah Kalau kita naikkan lagi Ya Ke 50 Hasilnya adalah 5,96 meter Nah Di sini kita sudah lihat bahwa Ini hampir Merupakan Luas dari trapezium di sini kan Kalau kita zoom Masuk Kita melihat Nah Sebenarnya ini semua adalah Jumlah dari Semua persegi panjang Persegi panjang yang kecil ini Tapi kalau kita Zoom keluar Kita gak akan bisa Hampir gak akan bisa Melihatnya kan Karena Kita mempunyai Terlalu banyak Persegi panjang Nah Bagaimana kalau kita Mempunyai 100 persegi panjang Nah Grafiknya akan terlihat Seperti ini Nah Di sini wah Kelihatannya hampir Seperti trapezium kan Nah Kalau kita zoom masuk Sebenarnya kita masih bisa Melihat bahwa ini Terdiri dari Banyak persegi panjang Persegi panjang Di bawah garis ini Ya kan Nah Dengan 100 persegi panjang Kita sudah melihatnya Seakan-akan yang diarsir itu Ada sebuah trapezium Apalagi kalau kita Mencoba memasukkan 275 juta Ataupun 7 miliar Ataupun 8 x 10 pangkat 67 persegi panjang Nah Memang Waktu Memang waktu Abang masukkan 8 x 10 pangkat 67 persegi panjang Luasnya ini Masih bukan luas trapezium ya Tapi Tapi luas ini Sangat-sangat mirip Dengan luas dari trapezium Nah Tapi kalau Bagaimana kalau Abang masukkan Persegi panjang Yang jumlahnya Tak terhingga Jumlahnya tak terhingga Nah Ini adalah Sebuah konsep Yang abstrak ya Tapi walaupun Ini susah untuk dibayangkan Adik harus berani menerima Ya Berani menerima Bahwa ini Akhirnya Akan menghasilkan Luas dari Sebuah trapezium Ya Nah Kalau adik bisa menerima Pernyataan ini Tugas abang telah selesai Karena abang Sudah membuktikan Bahwa perpindahan itu Dapat diperoleh Dengan mencari Luas di bawah Kurva kecepatan Lawan waktu Di sini Ya Nah Tapi kalau adik Masih belum bisa menerimanya Nah adik coba lagi ya Jangan menyerah Atau berhenti Sampai adik Benar-benar Merasa nyaman Dengan konsep Tak terhingga ini Ini karena Seperti yang telah Abang bilang sebelumnya Konsep ini Bakal sering muncul lagi Di banyak bidang Nantinya Jadi Menguasai konsep ini Akan benar-benar Membantu adik Nantinya Nah Sampai di sini dulu ya Adik-adik Sampai jumpa lagi Ke video berikutnya Sampai jumpa lagi